Akhirnya terungkap, Baradae ditarik ke Brimob usai kasus dugaan penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 yang lalu. Hal ini dikatakan oleh Hasto Atmojo Suroyo, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Baradae yang berstatus saksi dalam kasus dugaan pelecehan dan pengancaman istri Irijen Verdi Sambo kembali ke korps 3D mobil. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, hal tersebut diketahui pihaknya usai melayangkan surat ke Brimob untuk proses pengajuan perlindungan Baradae. Melalui surat tersebut, LPSK meminta Baradae datang ke kantor mereka untuk proses investigasi, dimintai keterangan dan pemeriksaan psikologis pada Rabu 27 Juli 2022. Baradae hingga kini memang belum datang ke kantor LPSK untuk proses investigasi dan pemeriksaan psikologis, sehingga permohonan perlindungannya belum disetujui LPSK. Lantaran belum hadir, LPSK kembali bersurat ke Brimob agar membantu Baradae bisa datang ke kantor mereka pada pertemuan yang dijadwalkan selanjutnya. Keterangan dan pemeriksaan psikologis Baradae ini merupakan prosedur yang harus diikuti pemohon perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana ke LPSK secara umum. Hasto menjelaskan, jika Baradae tak kunjung menjalani proses investigasi dan pemeriksaan psikologis hingga 30 hari sejak permohonan perlindungan, maka akan dianggap tidak kooperatif. Artinya permohonan perlindungan diajukan Baradae pada Rabu 13 Juli 2022 dapat ditolak LPSK. Hal serupa berlaku bagi PC, istri Irjen Ferdisambo yang mengajukan perlindungan. Jadi kalau LPSK melihat pengajuan permohonan itu tidak dilakukan dengan ikat baik, LPSK bisa menghentikan atau kalaupun perlindungan sudah diberikan, LPSK akan segera menghentikan. Jadi harus ada ikat baik dalam mengajukan permohonan perlindungan. Terima kasih telah menonton!